Intro Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang jaringan Pada soal kali ini diketahui ada sebuah gambar mirip dengan teka-teki silang dan kita diminta untuk menjawab sesuai dengan pertanyaannya Pada soal kali ini yang ditanyakan adalah bagian sel saraf yang menghantarkan impuls saraf ke sel-sel lain adalah Oke, langsung saja kita jawab soalnya Pertama-tama, kita akan membahas tentang definisi dari sel saraf Neuron atau sel saraf adalah jenis tertentu dari sel yang khusus untuk menyimpan dan mengirimkan informasi Neuron atau sel saraf ini berfungsi untuk menerima, meneruskan, dan memproses stimulus memicu aktivitas sel tertentu dan pelepasan neurotransmitter dan molekul informasi lainnya Sebuah sel saraf mempunyai satu barang sel yang mempunyai sitoplasma dan nukleus atau inti sel Nah, setelah kita ketahui definisi dari sel saraf Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam sel saraf Jadi, berdasarkan fungsinya, sel saraf dibedakan menjadi tiga Yang pertama, ada sel saraf sensorik, yaitu jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan dari reseptor di tubuh ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sum-sum tulang belakang Yang kedua, ada sel saraf motorik, yaitu jenis sel saraf yang berfungsi menghantarkan impuls dari sel sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar sehingga tubuh akan menanggapi rangsangan tersebut dengan gerak atau menghasilkan suatu produk skresi Sel saraf motorik biasanya mempunyai dendrit yang panjang dengan akson yang sangat panjang Selanjutnya, yang terakhir ada sel saraf konektor, yaitu jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motorik dan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lain yang terdapat di dalam sistem saraf pusat Jadi, berdasarkan pada penjelasan yang telah disebutkan di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan Jadi, bagian sel saraf yang menghantarkan impuls saraf ke sel-sel lain adalah akson Sekian video kali ini Semoga dapat bermanfaat Sampai bertemu pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton!